Al-Fatihah 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 Pertengahan Abad ke-7 sampai akhir Abad ke-9 Yaitu sejak tahun 656 Hijriah Sampai 900 Hijriah di tahun ini atau di fase ini tahun 656-903 ini ilmu fikir sudah mulai melemah terlebih ketika hayatun ilmiah kehidupan ilmiah komun muslimin itu melemah karena banyak sebab yang paling penting sebab yang paling penting yang menjadikan kekuatan ilmiah Islam itu melemah itu karena serangan tatar dan serangan tatar itu sangat membegas sampai akhirnya banyak ulama yang dibunuh demikian juga kitab-kitab dibakar akhirnya semangat fikir ulama pada zaman itu mulai berkurang tidak seperti zaman ketika cahaya-cahanya ilmu agama kemudian penyebab yang kedua karena wabah penyakit ketahun yang yang sangat dahsyat yang mematikan banyak orang dua perkara ini dua kejadian ini ini yang menjadikan ilmu itu hampir padam zaman itu cahaya ilmu hampir padam tidak seperti sama sebelumnya dimana zaman sebelumnya itu kekuatan cahaya ilmu itu kuat sekali karena pemerintah mendukung demikian juga para ulama tersebut dimana-mana dan ulama-ulama diagungkan sehingga orang belajar zaman itu merupakan kehormatan tetapi di zaman ini ketika tatar masuk ke negeri Islam dan dihancurkan negeri Islam itu dengan tatar sampai habis ulama dibantai demikian juga kitab-kitab dibakar sampai akhirnya bang ilmu itu mulai turun sehingga ilmu itu turun terlebih ketika walaupun nanti Islam itu menang tetapi khalifah zaman itu tidak mikir ilmu yang mereka pikirkan adalah jabatan tidak seperti sebelumnya dimana pemerintah itu atau khalifah itu memberikan tasjid memotivasi para ulama untuk belajar itu luar biasa para pemimpin zaman itu berbeda dengan zaman ini zaman ini para pemimpin tidak memberikan semangat untuk belajar tetapi mereka yang mereka urusi adalah politik perebutan kekuasaan sampai akhirnya bahwa sampai akhirnya ilmu fikir di zaman itu itu memang mulai turun kekuatannya mulai turun di zaman ini akhirnya ketika ilmu itu semakin turun semakin udar kekuatan ilmunya itu akhirnya di zaman itu memiliki ciri yaitu zaman ini memiliki ciri yang yang kelihatan dengan dibandingkan dengan zaman sebelumnya yang menunjukkan akan berhentinya ilmu jadikan ilmu fikir itu sudah tidak berkembang akhirnya ulama-ulama zaman itu kelihatan cirinya zaman itu kelihatan apa diantara ciri-cirinya itu yang pertama taklit yaitu zaman itu mereka sudah tidak muncul namanya ijtihan yaitu berjuang untuk mengembangkan ilmu seperti zaman sebelumnya tidak akhirnya apa akhirnya zaman itu kembalinya ke taklit sehingga taklit zaman itu dahsyat apalagi sampai terjadi peperangan antara kum muslimin karena taklit dan yang paling keras itu peperangan antara madhab Hanafi dengan syafi'i sampai sampai mengkafirkan bahkan saring membuat hadis palsu dahsyat sampai ada hadis dibuat palsu sama orang-orang Hanafi mereka bikin hadis palsu untuk melawan madhab syafi'i sampai ada sebuah hadis itu saya khurujufi akhir zaman rojulun aswa minam iblis ismuhu muhammad bin idris nanti akan datang di akhir zaman orang lebih jahat daripada iblis namanya muhammad bin idris siapa itu muhammad bin idris syafi'i sampai akhirnya saling perang pembunuh-pembunuhan gara-gara perbedaan madhab bahkan sampai mereka ditanya ada seorang ulama yang mereka ditanya saya bagaimana kalau saya punya anak madhabnya Hanafi dia punya anak perempuan mau dinikahi sama orang laki-laki madhabnya syafi'i maka perbedaan tidak boleh tidak dimolehkan terus ditanya terus kalau anak saya yang laki-laki nikah sama perempuan yang madhabnya syafi'i boleh disamakan dengan ahlul kitab ahlul kitab itu kan laki-laki muslim boleh nikah sama perempuan ahlul kitab maka itu pun juga menganggap kafir sehingga bahwa taklid madhab zaman itu dahsyat kenapa? karena lemahnya ilmu sehingga taklid kemudian yang kedua zaman itu ulama-ulama sibuk untuk menulis tulisan untuk memudahkan zaman itu sehingga mulai kelihatan sekali lemahnya itu akhirnya apa? ulama-ulama itu konsentrasenya bikin matan matan, 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 diringkas, ilmu semuanya diringkas, ilmu semuanya diringkas kenapa? karena memang manusia itu semangatnya belajar sudah mudah akhirnya baca kitab ulama-ulama terdahulu, baca kitab Al-Om, baca kitabnya Imam Syafi'i itu sudah mulai malas mereka itu kenapa? karena semangatnya mudah, semangat belajar itu akhirnya untuk memudahkan ilmu zaman itu maka ulama itu meringkas kitab-kitab sebelumnya kitab-kitab fikir yang panjang lebar dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya diringkas dengan kitab pendek sekali namanya muncul namanya matan sehingga zaman itu kelihatan sekali, yaitu matan-matan itu tersebar yaitu diringkas, kenapa? karena mengikuti zaman perkembangan zaman itu lemah sekali ilmu itu kemudian yang ketiga lemah dalam riwayat zaman itu sudah kelihatan sekali lemahnya itu zaman dulu, sebelumnya itu ilmu riwayat itu kebanggaan sehingga mereka menulis riwayat, riwayat, dan riwayat tetapi zaman ini budar sampai akhirnya bahwa zaman itu sudah mulai malas orang belajar safar untuk mencari ilmu hadith itu sudah jarang akhirnya bahwa orang itu sudah tidak tahu tentang riwayat maka coba kita perhatikan Imam Nawawi ini nanti zamannya Imam Nawawi ini Imam Nawawi itu ketika menulis banyak kitab, beliau hilangkan sanatnya riwayat itu solehin beliau tidak disebutkan sanatnya itu langsung, padahal kalau kita bicara hadith itu termasuk munqote karena langsung menyebutkan sahabatnya ini, sahabatnya ini ini kan munqote kan, karena tidak disebutkan sanatnya itu tapi kenapa belum harus seperti itu? karena memang zamannya sudah tidak bisa zamannya terlalu lemah sehingga ilmu hadith itu sudah jarang orang mengetahui kenapa? karena lemah dalam masalah hadith demikian juga orang-orang zaman itu yaitu di zaman itu itu mulai metode belajarnya kacau metode belajarnya mulai amburadul zaman itu apalagi ketika nanti syiah masuk sehingga mulailah disitu amburadul maka itu metode belajarnya tidak seperti salaf yang mana salaf itu punya metode dalam belajar itu kitabnya ini nanti modelnya seperti ini akhirnya di zaman ini ketika ilmu lemah akhirnya metodenya macam-macam setelah itu ketika metodenya macam-macam akhirnya kekuatan ilmunya itu berkurang kekuatan ilmunya berkurang ini kalau kita lihat ciri zaman ini zaman yang kita bahas ini menunjukkan memang zaman itu sudah jauh dari zaman sebelumnya disebabkan poin paling penting itu yang menyebut menyebabkan lemahnya ilmu zaman itu karena dua perkara karena serangan tatar ya nanti insyaallah akan kita sebutkan sedikit cerita ini karena ngeri ngeri sekali cerita tatar itu kemudian yang kedua karena datang wabah penyakit yang dahsyat wabah penyakit itu dan ulama-ulama yang ada zaman ini saya sebutkan diantaranya seringkas ringkas ulama-ulama yang ada di zaman ini banyak sekali sebenarnya tapi saya ringkaskan yang terkenal-terkenal saja yaitu yang pertama Izzubdin bin Abdissalam Asyafi'i ulama besar Madhab Syafi'i Izzubdin bin Abdissalam meninggal pada tahun 660 Hijriya kemudian yang kedua nanti saya ambilkan biografi sedikit tentang empat madhab ulama-ulama zaman itu di empat madhab itu siapa kemudian yang kedua Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi yaitu Imam Nawawi yang meninggal pada tahun 676 Hijriya kemudian jadi semuanya Madhab Syafi'i kemudian Muhammad bin Ali bin Wahab yang terkenal dengan julukan Ibnu Dakiq Al'id Imam Ibnu Dakiq Al'id terkenal itu beliau punya syarah terhadap kitab Arabain juga Imam Nawawi yang madhabnya apa? madhabnya Syafi'i beliau madhabnya Syafi'i kemudian yang terkenal juga ulama-ulama yang terkenal pada zaman ini Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalar Ibn Taymiyah Syafi'i Islam Ibn Taymiyah beliau meninggal pada tahun 728 Hijriya kemudian yang terkenal juga adalah ini masih zaman karena ini kita bicara masalah zaman yaitu muridnya Ibn Taymiyah banyak sekali nanti muridnya beliau jadi ulama-ulama terkenal contohnya misalkan Abdullah bin Ahmad bin Ali Al-Dhahabi Imam Al-Dhahabi beliau meninggal pada tahun 750 Hijriya kemudian yang terkenal juga Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Syamsuddin Abu Abdillah Ibn Qoyimil Jawziyah muridnya Syafi'i Islam meninggal pada tahun 751 Hijriya Ibn Qoyim itu itu membacanya ada dua kalau Al-Jawziyahnya disebut maka Qoyimnya nggak pakai Alifullah Ibn Qoyimil Jawziyah karena Qoyim itu seperti kepala sekolah Qoyim Jawziyah itu kepala sekolah Qoyim kepala sekolah Al-Jawziyah itu nama sekolahnya jadi zaman itu ada nama sekolah namanya Jawziyah namanya sekolah Jawziyah Bapaknya Imam Qoyim itu kepala sekolah disitu sehingga juluganya bahwa anaknya kepala sekolah Jawziyah makanya kalau disebutkan Jawziyahnya itu maka Qoyimnya nggak pakai Alifullah Ibn Qoyimil Jawziyah mutaf mutafilai tapi kalau nggak disebutkan Jawziyahnya maka Qoyimnya pakai Alifullah Ibn Qoyim gimana paham ya Ibn Qoyim karena mutaf mutafilai tetapi kalau Jawziyah disebutkan Ibn Qoyimil Jawziyah gitu kemudian yang terkenal juga dari di zaman itu adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Muflih Alhambali Imam Ibn Muflih Alhambali wafat pada tahun 763 Hijriyah kemudian kemudian di antara ulama yang terkenal itu adalah Muhammad bin Abdul Wahid bin Abdul Prometh Al-Hanafi yang dikenal dengan judulkan Ibn Hammam ulama besar Matab Hanafi zaman itu Imam Ibn Hammam Meninggal pada tahun 751 Hijriyah kemudian yang terakhir ini saya sebutkan yang terkenal-kenal saja karena penulis disini menyebutkan hampir 60 ulama tetapi kita ambil yang terkenal-kenal saja Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Qarawfi Matabnya Maliki Imam Al-Qarawfi 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 kita ambil 4 ulama dari 4 mazhab yang paling berpengaruh ulama-ulama mazhab yang paling berpengaruh sama itu banyak sekali tetapi kita ambil yang paling berpengaruh yang pertama yang pertama Imam Al-Qamal bin Hammam Kamal bin Hammam ini mazhabnya Hanafi Imam Al-Qamal bin Hammam namanya Muhammad bin Abdul Wahi bin Abdul Bumi bin Mas'ud Al-Qamal bin Hammam ini namanya beliau beliau lahir pada tahun 790 Hijriyah lahir dalam kondisi yatim bahkan beliau itu diasuh sama neneknya diasuh sama neneknya dan sejak kecil beliau hafal Quran karena semangat sekali belajar bahkan beliau dikenal dengan orang yang punya kecerdasan sangat kokos sekali cerdasnya itu yaitu sampai cerdasnya itu di atas rata-rata IQ nya di atas rata-rata akhirnya ketika beliau sudah kuat maka beliau itu nanti fokus untuk ngajar demikian juga beliau itu fokus untuk ngarang kita apalagi dalam masalah fikir maka beliau itu punya pengaruh yang besar di zaman itu dan beliau meninggal pada hari Jumat di bulan Ramadan 7 Ramadan pada tahun 861 Hijriyah diantara kita beliau diantara kita beliau Tahrirul Usul itu dalam mazhab Hanafi kemudian beliau punya kitab juga Zadul Fakir Vil Furu itu dalam mazhab Hanafi juga dan yang lainnya banyak kitabnya beliau banyak sekali kemudian yang kedua ulama yang kedua yaitu Khalil Al-Maliki mazhab Maliki ulama yang terkenal atau yang paling berpengaruh dalam mazhab Maliki zaman itu yaitu Khalil Al-Maliki nama beliau Khalil bin Ishaq bin Musa dikenal dengan jundi yaitu beliau di di judul Geda dikenalnya dengan judul julukan beliau beliau adalah ulama besar di Khohiroh di Mesir dan beliau ini karena kuat sekali dalam mazhab Hanafi dalam banyak ilmu seperti ilmu bahasa Arab dan juga faro'i dan yang lainnya akhirnya beliau itu yang menyebarkan mazhab Hanafi zaman itu yaitu yang ikut menyebarkan mazhab Hanafi dan beliau ketika sudah mulai kokoh ilmunya beliau fokus untuk mengajar demikian juga beliau fokus untuk menulis diantara tulisan beliau Syarah Jami'il Umbahat Syarah Jami'il Umbahat dan itu kata perolawak merupakan kitab syarah terbaik yang ditulis sama Ibnul Hajib ulama besar Matab Hanafi itu syarah terbaik itu Imam Ibnul Hajib itu mengarang kitab namanya Jami'il Umbahat kumpulan semua inti masalah fikir fikir dalam mazhab Maliki setelah itu disyarah sama beliau sama Khalil al-Maliki ini dan Allah mentakdirkan kitab itu syarah itu kitab yang diterima sampai sekarang jadi rujukan dalam mazhab Maliki itu jadi rujukan kemudian menuju ke arah kitab mukhtasor ringkasannya dan itu menjadi matan dalam belajar mazhab Maliki meninggal beliau pada tahun 767 hijriah kemudian yang ketiga kita ambil matab syafi'i yang paling berpengaruh zaman itu adalah Imam An-Nawawi Al-Imamun Nawawi dan Imam Nawawi itu namanya Yahya bin Syarof Yahya bin Syarof bin Musa bin Hasan An-Nawawi An-Nawawi As-Syafi'i An-Nawawi disebabkan kepada tempat karena tempatnya itu beliau tinggal di sebuah tempat namanya kampungnya itu Nawah tempatnya itu namanya Nawaw sehingga beliau itu dijuduki dengan judulkan Nawawi kenapa? karena beliau tempat tinggalnya dari Nawaw Nawawi kalau kunyahnya itu nama beliau kunyahnya Abu Zakaria walaupun tidak punya anak namanya Zakaria kenapa? karena beliau gak menikah meninggal dunia beliau belum sempat menikah walaupun beliau tidak punya anak namanya Zakaria tapi beliau berkunyah dan itu sunnah walaupun orang itu gak punya anak sunnahnya itu berkunyah Sampai Rasulullah mengatakan silahkan kalian itu bikin kunyah wala takkan no bikunyati tapi jangan bikin kunyah saya Rasulullah berkunyahnya Abu Qasih mereka itu apa? zaman itu orang itu berkunyah Aisyah punya kunyah Ummu Abdillah walaupun Aisyah gak punya anak sehingga ulama ulama itu punya kunyah lah kunyahnya apa? kunyahnya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi kalau terkenalnya itu nanti kalau lakobnya itu judulannya namanya Muhyiddin boleh itu terkenal dengan kunyahnya itu Muhyiddin beliau lahir pada pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah 631 Hijriah beliau mulai belajar dari awal mulai menghafal Qur'an demikian juga menghafal matang kemudian duduk di para Masyeikh sampai semangatnya beliau itu setiap hari belajar 12 pelajaran dan pelajaran berat-berat itu beliau 12 kali sehari ini dan beliau semangat sekali karena saking semangatnya itu akhirnya Imam Naim mengumpulkan ilmu-ilmu zaman itu kalau kita lihat karangan beliau Masya Allah luar biasa hampir semua fun ilmu beliau ada bicara masalah Al-Quran beliau punya tulisan bicara masalah hadith beliau punya tulisan bagus bicara masalah apa saja beliau ada kenapa? karena kokoh sekali ilmu beliau itu maka ketika itu karena beliau itu sudah kokoh ilmunya maka beliau konsentrasi untuk mengajar dan menulis dan tulisan-tulisan beliau itu diistilahkan kayak istilah perulama itu kayak kacang goreng laris manis tulisan beliau itu tulisan beliau itu laris manis dan itu kata perulama beliau mengatakan saya itu berharap tulisan-tulisan saya itu kayak tulisannya Imam Nawawi yaitu itu Imam Nawawi itu sampai akhirnya bahwa semua ulama itu maki semua orang maki semua mazhab maki semua kelompok itu jadikan Imam Nawawi itu sebagai rujukan apalagi yang paling terkenal itu kita beriatu solihin kita beriatu solihin demikian juga kitab al-arda'in an-nawawiyyah beliau punya kitab banyak sekali itu banyak sekali mau yang tebal ada mau yang ringkas ada dalam mazhab syafi'i dari kitab awal terus naik ke atas ada sampai kitab yang paling berat itu kalau dalam mazhab syafi'i itu matang itu adalah kemudian beliau juga mengarah kitab dalam masalah mazhab itu sampai kitab jadi rujukan majmuk syarah muazzab tetapi dalam mazhab syarah muazzab tidak sempurna maksudnya itu selesai kitab itu kenapa? karena belum meninggal dunia majmuk syarah muazzab belum meninggal dunia akhirnya tidak dilanjutkan akhirnya tidak dilanjutkan nanti dilanjutkan lagi sama ulama madhab syafi'i nanti dilanjutkan lagi lanjutkan lagi sampai akhirnya sampai kumpul tiga ulama untuk mengarah kitab dan saking semangatnya beliau itu cerita itu cerita saya itu sampai tiga tahun tidak pernah meletakkan punggung saya di tanah tiga tahun sebagai ucapan beliau 9 tahun saya tidak pernah meletakkan punggung saya di tanah beliau itu kalau tidur itu duduk tidak pernah tidurnya itu berbari kenapa? karena semangatnya beliau saking semangat beliau itu sampai beliau itu tidak menikah tidak menikah terus apa hukumnya menikah? kenapa boleh menikahkan menikah? bukan berarti beliau itu mengingatkan sunnahnya menikah itu syariah tetapi menikah itu kata beliau mengatakan menikah itu hukumnya ada lima terkadang hukumnya wajib terkadang hukumnya sunnah menikah itu terkadang mubah terkadang makrul terkadang haram haram ketika dia itu tahu bahwasannya dirinya itu tidak bisa menurunkan hak istrinya dia itu dolim kalau dia menikah dia itu sendiri tahu dia itu dolim itu tidak bisa menurunkan hak istrinya itu dia paksakan untuk menikah sampai akhirnya bahwa istrinya tertolimi maka orang seperti ini haram menikah makro ketika dia menikah dia menikahkan banyak kemuliaan akhirnya bahwa imam ini mulia dia itu kalau menikah banyak manfaat itu hilang karena simpul dengan menikah akhirnya bahwa beliau nanti gak bisa nulis gak bisa ngajar dan yang lainnya akhirnya bahwa beliau tinggalkan terkadang menikah hukumnya mubah jika di tengah-tengah antara manfaat dan motorotnya terkadang hukumnya sunnah jika kita itu syahwat kita gak bisa kita jaga terkadang hukumnya wajib kalau depan kita ada persinan orang-orang sudah pacaran sudah sering berduaan maka wajib menikah jika dia masih kumpul terus dan dia gak menikah dosa kenapa? karena zaman itu ketika waktu kondisi seperti ini menikah hukumnya diwajibkan nah jadi memenai luar biasa ulama yang luar biasa ketika itu sehingga kitab-kitab beliau itu semuanya jadi rujukan kitab beliau sekarang jadi rujukan sampai sekarang sampai sekarang kita beliau jadi rujukan dan itu karena kalau katanya suruh temen itu tidak mungkin imam nawawi itu ilmunya seperti itu kecuali karena keikhlasan beliau karena keikhlasan beliau ketika beliau itu ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam belajar dalam mengajar dalam menulis akhirnya ilmu beliau diberkahi dan sampai sekarang dipakai sampai sekarang dipakai luar biasa terus pertanyaan terus akidahnya imam nawawi itu apa? kalau meneliti masalah akidahnya imam nawawi itu memang masalah sesuatu yang rancu kenapa? karena beliau itu banyak sekali macam-macam akidah beliau itu akhirnya ada fatwa bagus sekali Syema Syur Hasan Salman luar biasa beliau memang meneliti masalah imam nawawi itu dan akhir tahkib beliau Syema Syur bin Hasan Salman itu beliau mengatakan setelah saya meneliti tentang kitab-kitab beliau dan saya pelajari kitab yang paling akhir dan yang lainnya saya mendapatkan akidah beliau adalah akidah ahlu sunnah wal jamah ashabul hadith itu akhir tahkibnya beliau kalau beliau itu tetapi terkadang beliau itu ngomong dengan akidah-akidah yang berbeda terkadang beliau itu akidahnya asyariyah terkadang akidahnya beliau itu adalah akidah yang wakifiyah dan yang lainnya itu ada beberapa akidah wakifiyah itu apa? kita itu mengembalikan ilmu dan kayfiyyat sifat Allah kepada Allah Ta'ala namanya mufawithah wakifah mufawithah terkadang beliau mengatakan akidah yang benar adalah mufawithah mufawithah itu kalau ditanya misalkan Allah itu kan punya sifat-sifat Allah wajah terus bagaimana? wallahualam kita serahkan kepada Allah Ta'ala mufawithah itu kata-kata Imam Ahmad itu beliau mengatakan mereka itu mufawithah itu gak ada bedanya dengan kelompok yang mengharifah mengingkari mereka itu menolak mu'abdil mu'abdilah termasuk mu'abdilah mereka itu jamiah dan mu'atazilah mereka itu tapi mereka dengan pakaian yang baru tetapi mengingkari itu atau mufawithah tafwid menyandarkan atau mengembalikan ilmunya kepada Allah Ta'ala itu ada dua jika berkaitan dengan ilmu maka ini menyimpang ini termasuk bintah tapi kalau masalah keifiyahnya memang keifiyah sifat Allah kembalikan kepada Allah Ta'ala tapi kalau ilmunya enggak karena Allah sudah menyebutkan Allah punya wajah maka sifat wajah itu ditetapkan tapi bagaimana wajah Allah kita kembalikan kepada Allah Ta'ala kalau semuanya dikembalikan ilmu kembalikan dan keifiyah kembalikan maka itu dinamakan dengan kelompok namanya mufawithah dan terkadang Imam Nawawi seperti itu jadi kalau kita perhatikan itu tulisan Imam Nawawi itu macam-macam maka beliau mengatakan kata Syambashun beliau mengatakan saya ketika pelajari tulisan beliau dalam misalkan syarah soimuslim syarah soimuslim beliau punya kitab syarah soimuslim dan akhirnya asyariah dalam kitab itu maka kenapa beliau seperti itu karena syarah soimuslim itu ciri atau beliau metode mengarangnya itu beliau kumpulkan syarah-syarah soimuslim sebelumnya dikumpulkan 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 akhirnya beliau kumpulkan ringkas diringkas jadi satu maka apa maka akidahnya dalam syarah soimuslim itu mengikuti kitab akidah sebelumnya kitab-kitab sebelumnya dari ulama-ulama sebelumnya yang telah menyarah syarah soimuslim dan itu bukan akidah beliau dan itu metode dalam tulisan banyak orang-orang seperti itu yang penting bahwa saya yang penting itu ringkas tulisannya simpulan saya tidak menyebutkan akidah saya tapi terakhir kata-kata beliau setelah saya teliti panjang masalah ini saya mendapatkan akidah beliau adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah ahlu hadith itu imam nawawi itu seperti itu demikian juga nanti imun hajar kalau imun hajar bukan sama diri sama setelahnya karena termasuk mutakhirin nanti imun hajar itu ah jadi kemudian eh jadi imam nawawi luar biasa tulisannya banyak sekali imam nawawi itu dan luar biasa tulisannya itu sampai kalau kita baca majmuk syarah muhadzab itu itu bahasanya beda kekuatan ilmiah dari awal di tengah sama di akhir itu beda sekali kenapa? karena yang nusah ada 3 ulama dan segit keilmiannya itu beda imam nawawi luar biasa kemudian imam nawawi meninggal dunia pada tahun 676 hijriah lahir tahun 631 beliau meninggal pada tahun 676 berarti umurnya berapa? umurnya 45 tahun umurnya 45 tahun karyanya banyak sekali beliau itu karyanya banyak sekali maka beliau tidak sempat menikah beliau tidak sempat menikah dan karena beliau tidak menikah membuahkan banyak sekali kebaikan yaitu kebaikan dari kitab-kitab beliau sampai sekarang masih dipelajar di kitab-kitab beliau itu kemudian yang keempat ulama madhab yang keempat yaitu ulama madhab Hanbali zaman itu yang paling berpengaruh adalah Syekhul Islam Ibnu Temiyyah Ibnu Temiyyah itu sebenarnya gelar untuk 2 orang pertama jadi nama beliau Syekh Ibn Temiyyah itu Ahmad bin Abdil Halim bin Abdissalam berarti ini nama tiga nya itu Ahmad bin Abdil Halim bin Abdissalam nanti coba selanjutnya itu bin Abdissalam bin Abdullah bin Abil Qasim bin Taimiyyah bin Taimiyyah jadi Taimiyyah itu nama kakek nenek bukan kakek nenek disebabkan apa? disebabkan ibunya itu ketengah melahirkan anaknya itu di sebuah tempat namanya Taimah sehingga dijuluki anaknya perempuan itu dengan julukan At Taimiyyah kenapa? karena wanita yang lahir di Taimah Taimiyyah nanti dia punya anak punya anak lah anak-anaknya perempuan itu itu sering dijuluki Ibnu Taimiyyah Ibnu Taimiyyah Taimiyyah itu perempuan Taimiyyah itu perempuan ya itu neneknya berarti lah julukan Ibnu Taimiyyah yang dikenal itu ada 2 dari anak-anaknya perempuan ini itu semuanya ulama bahkan 3 nasab itu Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam semuanya ulama mazhab hambali Ahmadnya ulama Abdus Salamnya ulama kemudian Abdul Halimnya ulama Abdus Salamnya kakeknya ulama bahkan kakeknya itu Abdus Salam itu itu Abdul Barokan Abdus Salam mengarah kitab Al-Muswadah itu kitab rujukan dalam masalah mazhab hambali juga sehingga kalau kita judul Ibn Taimiyyah itu terkadang bahwa Ibn Taimiyyah bagi Ahmad Ahmad itu yang dijudulkan dengan saya ulama terkadang bahwa Ibn Taimiyyah itu itu kakeknya namanya Abdul Abdul Salam Abdul Barokan itu juga sering dijudulkan dengan Ibn Taimiyyah kenapa kenapa karena semuanya ulama semuanya ulama jadi kalau saya pulih selama itu nama beliau Ahmad bin Abdil Halim bin Abdus Salam tiga-tiganya semuanya ulama mazhab hambali tapi kakeknya itu lebih terkenal daripada bapaknya kakeknya lebih terkenal daripada bapaknya tapi Ahmad Ahmad lebih kuat daripada kakeknya dan bapaknya itu Ahmad itu anaknya yaitu itu yang dijudulkan dengan Ibn Taimiyyah sering dinamakan Ibn Taimiyyah dan yang mendapatkan gelar Syekhul Islam Ibn Taimiyyah beliau lahir pada tahun pada bulan Robiul Awal tahun 661 661 di tempat namanya Haron beliau lahirnya di tempat namanya Haron setelah itu nanti beliau Al-Haroni maka sering beliau itu judulnya Al-Haroni Syekhul Islam itu karena lahirnya di tempat namanya Haron setelah itu beliau pindahnya ke Damascus tinggal disitu sampai nanti Ibn Hajar walaupun Ibn Hajar itu dalam beberapa masalah berbeda dengan Syekhul Islam tetapi beliau mengakui bahwa sayangnya termasuk ulama kuat ulama yang paling kuat dari kalangan ulama Muta'akhirin itu adalah Ibn Taimiyyah dan kokoh sekali ilmunya Sampai Imam Zahabi termasuk muridnya beliau Imam Zahabi itu beliau mengatakan ini saya sebutkan ucapan beliau Imam Zahabi itu beliau mengatakan Ibn Taimiyyah itu termasuk keajaiban zaman apalagi kalau beliau itu menyebutkan sebuah masalah dari masalah-masalah yang khilafiyyah kokoh sekali luar biasa ilmunya itu itu beliau luar biasa ilmunya itu sampai ketika beliau itu membahas tentang masalah ahlul kitab ahlul kitab yang dinamakan ahlul kitab yang makanan sebelum mereka belum dimakan dan megalanya juga yang anak perempuan mereka belum dinikai itu ahlul kitab yang apa apakah yang asli bapak dan ibunya itu ahlul kitab yang dan yang ini yang panjang disitu beliau menjelaskan secara panjang sekali setelah itu beliau mengatakan tidak akan orang itu sampai derajat seperti ini kecuali orang yang sudah mendalami ribuan kitab al-ulamah dan itu metodenya saya saya kulislam saya kulislam dalam satu masalah itu belum membaca ribuan tafsir dalam satu masalah itu sehingga bahwa kalau disebutkan sama al-ulamah itu sifatnya beliau itu beliau itu kayak kontoroh jembatan yang mengantarkan antara orang-orang kholaf orang-orang belakangan dengan ulamanya salaf jadi kalau kita pengen tahu akidah ilmunya ulamak salaf kembali ke kitabnya saya kulislam karena itu kayak jembatannya dan kata pola mengatakan dan orang yang bisa mengaruhi samudera ilmu kalam filsafat dan dia bisa selamat dan bisa membantah filsafat di dalam saya kulislam mengaruhi samudera filsafat akhirnya apa beliau selamat kalau yang lain gak selamat imam al-khusari sudah kita sebutkan mengaruhi samudera filsafat sampai masuk ke dalam mulutnya dan tidak bisa dimuntahkan mau dimuntahkan gak bisa akhirnya bahwa termakan ilmu filsafat yang bisa selamat imam al-khusari maka bahwa beliau membantah filsafat dari dalam dibantah dihabisi ilmu filsafat dan sampai sekarang gak ada yang bisa menjawab beliau punya tulisan bagus sekali bantahan terhadap filsafat namanya terhadap 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 akal berbeda dengan dalil dan ditutup sekali itu bahkan zaman itu beliau fokus membantah orang syiah juga itu karena ada orang syiah punya punya kitab akhirnya belum bantah dan bantahan beliau sampai sekarang gak ada orang syiah yang berani membantah namanya kitab min haju sunnatin nabawiyah masya Allah tulisan beliau luar biasa dan fatwa-fatwa beliau itu beliau punya fatwa-fatwa fatwa-fatwa fatwa itu ditulis surat beliau kemudian dikumpulkan akhirnya terkumpul menjadi majmuh fatwa jadi perhatikan disini majmuh fatwa itu bukan tulisan beliau beliau memang ngulis kitab namanya majmuh fatwa bukan itu kumpulan surat-surat beliau fatwa-fatwa beliau dan yang mengumpulkan itu terkadang sampai bingung ini akhirnya mau diteliti sampai anaknya itu kan pengen membantui itu anaknya penulis itu kan yang mengumpulkan majmuh fatwa pengen membantui dilarang sama bapanya woi anakku jangan kenapa? karena kamu belum mampu untuk menjabedakan gaya bahasanya sehulislam terus bagaimana caranya? kamu hafal Quran dulu kamu belajar kitab sehulislam sampai kamu itu punya gaya oh ini gaya nya sehulislam atau bukan kenapa? karena di kitab majmuh fatwa yang sudah dikumpulkan itu itu pun banyak dikritik oleh berulama seperti selbali itu nanti mengkritiki beberapa tulisan di majmuh fatwa dia mengatakan ini bukan ucapannya ibnu temi ya kenapa? karena itu majmuh yaitu kumpulan dikumpulkan dikumpulkan sama seseorang tentang tulisan-tulisan beliau sampai orang-orang liberal pun orang-orang orientalis barat orang-orang barat pun sampai mengakui yaitu ibnu temi itu kayak jembatan jembatan yang mengantarkan kepada ilmu orang zaman dahulu sehingga kalau kita kembali ingin kembali kepada ulama zaman dahulu maka kembalinya kepada tulisannya ibnu temi ya nah jadi beliau dalam masalah hampir semua masail belum menguasai orang kalau baca kitab beliau Masya Allah itu baharlasahi lalaui itu boleh kayak lautan yang gak ada tepi ya orang baca kitab beliau pun bertingkat-tingkat ada kitab beliau yang ditulis memang khusus para ulama sehingga orang baca sekarang gak faham antum baca misalkan kitab darut ta'arut muhmat itu gak faham-faham ya sampai ada dokter jurusan akhidah pun mengatakan saya sudah jadi dokter akhidah membaca kitab darut ta'arut sampai sekarang berkali-kali saya baca gak faham saya itu kenapa? karena ditulis untuk tingkatan paling tinggi ulama ulama paling tinggi itu jadi belum tulisannya macam-macam tinggal kepada siapa ditujukan maka ada namanya nanti akhidah wasitiyah kalau yang kita pelajari di kitab akhidah itu ada wasitiyah itu boleh tulis untuk orang awam pemula sehingga boleh tulis cuma asar sampai makhrib selesai satu majlis selesai kitab itu ditulis sama beliau cuma makhrib sampai asar asar sampai makhrib kemudian beliau punya kitab hamawa fatawa hamawiyah ini tulisan membantah orang-orang kalam dalam mengingkari diatasnya Allah ta'ala Allah itu diatas dibantah sama beliau dengan mengambil lujahnya orang ahli kalam bahkan beliau sebutkan dalam kitab fatawa hamawiyah itu ulama-ulama ahli kalam yang menetapkan sifat ulu dan istiwanya Allah diatas seharusnya itu kemudian kayak ini kalau di yaman kita belajar saya kulislam itu tulisan beliau itu ini akhidah wasitiyah hamawiyah akhidah hamawiyah setelah itu akhidah tatmuriya tatmuriya itu sebagian ulama saya mengatakan itu ringkesan semua ilmu saya kulislam kalau kita pengen tahu semua ringkesan akhidahnya saya kulislam ilmu beliau di kitab tatmuriya tapi tatmuriya itu Masya Allah beratnya luar biasa kitabnya gak tebel itu sampai akhirnya bersama sehuthimin diringkes dinamakan dengan takrim tatmuriya dimudahkan maksudnya itu kayak gini maksudnya kayak dimudahkan namanya takrim seringnya orang belajar sekarang itu pakenya takrim mudah karena takrim itu sudah dimudahkan sama sehuthimin tapi kalau belajar yang asli kitab tatmuriya luar biasa beratnya saya belajar kitab tatmuriya itu di yaman mungkin 3 kali lebih bisa itu sampai sekarang kalau membaca masih bingung itu maksudnya apa karena bahasanya luar biasa dan itu kayak ringkasan ilmu beliau ringkasannya disitu nah jadi intinya kalau dalam madhab hambali yang paling kokoh adalah imnutimya ini dan tulisan-tulisan beliau itu sampai dikatakan oleh para ulama itu digumpulkan itu jumlahnya lebih dari 4.000 jilid jilid jadi kalau semua dikumpulkan semuanya itu jumlahnya itu 4.000 jilid 4.000 jilid jumlahnya itu sampai sebagian mengatakan jumlahnya bukan jadi kalau dikumpulkan itu bahkan lebih dari itu lah majmuk fatawal majmuk fatawal itu tidak semua kitab saya bingung ada disitu itu cuma surat 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 itu itu saja tebalnya 35 jilid 35 jilid saya kurang punya kitab-kitab yang lain dan tebal-tebal kitabnya itu nah jadi kalau sebagian mengatakan kalau dipakai buku-buku itu itu sekitar 4.000 itu berarti luar biasa tebal sekali tulisan beliau itu dan zaman itu zaman fitnah akhirnya bahwa saya tulislam itu bolak-balik ke penjara bolak-balik ke penjara sampai akhirnya nanti terakhir beliau itu meninggalnya di penjara beliau meninggalnya di penjara dan di penjara itu juga nanti Imam Muqayyim juga meninggal di situ yaitu beliau terakhirnya nanti meninggalnya di penjara nah jadi kalau kita perhatikan memang sama saya kulislam sama saya kulislam Masya Allah pernah sekali sama beliau itu dan beliau pun yaitu beliau itu beliau itu beliau meninggal pun juga belum menikah beliau itu nanti belum menikah nggak menikah beliau itu saya kulislam Ibn Tenmiyah demikian juga Imam Nawawi itu tidak sempat menikah jadi ini ringkasan dari ulama-ulama yang terkenal sama itu kalau zaman saya kulislam itu jadi pernah saya sebutkan zaman yang paling berat dihadapi sama ahlu sunnah itu ada tiga yang paling berat yang pertama dinamakan zamanuriddah zamannya siapa itu Abu Bakar sedih sampai Abu Udara mengatakan laulah Abu Bakar ustuhlifah jika seandainya bukan karena Abu Bakar dijadikan pemimpin khalifah Islam sudah hilang zaman itu kemudian yang kedua zamanul mehnah zaman penuh dengan ujian karena orang dites zaman itu zamannya siapa itu zamannya Imam Ahmad sampai banyak ulama yang dibunuh kemudian yang ketiga yang paling berat itu zamanul fitnah zaman yang penuh dengan fitnah itu zamannya saya kulislam kenapa? karena zaman itu asyairah menguasai sampai semua mazhab tidak main-main itu semua mazhab mazhab hanafi maliki syafi'i hambali ulamaknya muftinya qaldinya semuanya asyairah saya kulislam melawan asyairah dilawan akhirnya ketika ditulis kitab beliau pendek sekali yang sering kita pelajari namanya kitab akidah wasitiyah di kitab akidah wasitiyah nanti kalau aku belajar kitab kecil matang kecil itu tapi belum mengatakan wahadzah ektiqadu ahli sunnati wal jamaah ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah kemudian setelah itu sebutkan akidahnya ini 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 banyak sekali akidah beliau bahkan bagusnya kitab itu walaupun wasitiyah pendek itu kitabnya kecil itu perlu mengingatkan ada satu masalah dimana ini masuk akidah akidah dan ini bukan masalah akidah contohnya apa masalah ufman dan alih itu boleh singkong disitu masalah ufman dan alih ufman dan alih itu ada dua masalah yang pertama masalah afdolia khilafah siapa yang paling paling mulia antara ufman dan alih itu masalah khilafiyah itu gak masuk akidah kemudian yang kedua masalah ahabiyah khilafah siapa yang paling berhak menjadi khalifah maka itu sepakat itu masalah akidah yang paling layak untuk menjadi khalifah ufman setelah itu baru alih tapi kalau ditanya mana yang lebih utama antara ufman dan alih masalah khilafiyah maka siapa yang mengatakan alih lebih berhak menjadi khalifah daripada ufman sesat orang itu akhirnya sesat orang itu tapi siapa yang mengatakan alih lebih mulia daripada ufman itu masalah khilafiyah itu boleh ingatkan dalam kitab wassidiyah sampai akhirnya apa ketika ditulis kitab itu terkenal setelah itu kitabnya itu akhirnya semua ulama mazhab gak terima semua ulama mazhab ini mazhab hanafi maliki syafi hambali ya hatta mazhab hambali itu sampai akhirnya apa mereka lapor kepada penguasa bahwasanya bunuh timnya itu orang sesat dia membuat agama baru akhirnya ibn timnya didatangkan setelah itu diskusi panjang libar sampai akhirnya bunuh timnya tanya sama mereka dan ceritanya ibn timnya sebutkan juga itu dalam kitab maju mufakawai saya berikan tenggang waktu kepada kalian 3 tahun silahkan cari dalam kitab saya itu wassidiyah itu satu huruf atau satu pembahasan yang saya berbeda dengan ulama salaf itu para sahabat tabi dan tabi yutabi silahkan cari diberikan tinggal waktu 3 tahun gak bisa mereka itu sampai akhirnya tidak ada cara untuk menghentikan saya kulislam kecuali di fitnah di adaman pemerintah sampai akhirnya belum di penjara luar masuk penjara bahkan belum tidak boleh ngisi kajian seperti zamannya Muhammad walaupun itu kalau seandainya ada ulama rohal yaitu ulama yang dia itu dia sampai punya tulisan itu Rehlahnya Ibn Battuta Ibn Battuta itu kan dia seorang apa travelling keliling ke negara ini tulis adabnya negara itu coraknya kayak apa modelnya kayak apa keliling lagi ke sana nanti tulis lagi budaya negeri itu dia punya kitab seperti ini namanya Ibn Battuta nah dia mengarang di dalam tulisannya itu Rehlahnya beli itu beli menyebutkan pada tahun sekian saya masuk ke Baghdad di Baghdad ada seorang ulama yang sangat-sangat terhormat kemudian dia itu ketika khutbah Jumat mengatakan Allah turun ke langit dunia sepertika malam yang akhir seperti turunnya saya dari mimbar saya akhirnya beli turun setelah itu dicontokkan itu turunnya itu akhirnya bawa orang-orang marah karena tesbih menyamakan sifat Allah dengan sifat kita disamakan kayak seperti saya turun kayak gini akhirnya beliau katanya di ikat dihajar diarak di jalan-jalan itu ini kata beliau kata Ibn Battuta dan itu jadi senjatanya orang-orang Asyairah bahwa Ibn Battuta itu musyafiha tapi anehnya itu Ibn Battuta tidak pernah khutbah Jumat kenapa beliau tidak boleh menyampaikan ilmu sama itu tidak boleh menyampaikan ilmu sehingga bahwa kata berlawak Ibn Battuta itu pendusta ketika bicara masalah Ibn Battuta karena sakit bencinya terhadap Ibn Battuta karena memang musuh bebuyutan tapi luar biasanya Ibn Battuta yaitu walaupun beliau punya masalah sama Imam Mas Subuki Imam Mas Subuki itu termasuk ulama besar Madhab Syafiha punya masalah sama beliau itu keras masalahnya itu sampai tahdir-tahdiran itu masalah masalah kuburan yaitu masalah yang serah kubur demikian juga doa di kuburan doa minta kuburan dan yang lainnya sampai akhirnya terjadi perdebatan panjang sampai terakhir Imam Subuki itu mau ditangkap sama pemerintah pemimpin sampai mau dihukum mati iya lari kesana-kesana gak ada tempat yang aman tidak lain kecuali masuk ke Ibn Battuta ketika datang ke Ibn Battuta beliau tahu bahwasannya ini nyawa seorang muslim beliau itu adil sekali itu Masya Allah walaupun beliau itu dalam masalah akidah tegas tapi dalam muamallah Masya Allah beliau itu sampai akhirnya beliau mahatan saudaraku silahkan kamu masuk kamu di tempat saya aman akhirnya ketika datang pemerintah ingin menangkap dia maka beliau itu memberikan syafaat akhirnya mau dibibaskan orang yang paling gak pernah takut Ibn Battuta itu sampai akhirnya ini waktunya gak ada saya pengen cerita sebenarnya itu kisah yang luar biasa itu yaitu kisah beliau berhadapan dengan Raja Tatar karena selama itu Komus ini sedang dilawan yaitu sibuk melawan Tatar itu ketika beliau itu sedikit perwakilan dari Komus ini beliau masuk ke ke orang Tatar itu sampai diskusi sama rajanya itu sampai gemetar rajanya itu sampai akhirnya ketika pulang itu rajanya mengatakan jika orang islam masih punya ulama seperti ini pasti akan ditakuti sampai akhirnya nanti beliau memimpin peperangan sendiri langsung kepada orang Tatar sampai akhirnya orang Tatar mundur dalam perang terkenal namanya perang tapi ini perang kedua kalau perang pertama itu namanya yang indul jalud syakhab yaitu kalau perang TNB sampai saya kulislam itu namanya perang syakhab itu subhanallah luar biasa saya kulislam ini tapi walaupun bagaimanapun zaman itu zaman fitnah sampai terakhir apa saya kulislam itu di penjara maka murid-murid beliau itu murid-murid khusus karena beliau gak boleh menyampaikan ilmu khusus yaitu orang yang datang ke rumah beliau demikian juga yang datang ke penjara diajari lah murid-murid beliau luar biasa jadi-jadi murid-murid khutbah gak pernah menyampaikan ilmu kenapa memang zaman itu zaman zaman fitnah dan ketika beliau meninggal dunia di penjara itu sampai Imam Mugafi di dalam kitab beliau nanti silahkan baca itu di kitab beliau namanya kitab Al-Bidayah wa Nihaya lemahatakan demi Allah saya menyebutkan biografi hampir semua ulama kan kita biografikan ulama-ulama disebut kejadian tahun ini kejadian tahun ini kejadian tahun ini sehingga beliau itu menyebutkan sejarah per tahun tahun ini sampai sekian tahun sekian kejadian-kejadian apa saja kata beliau katakan saya menyebutkan banyak biografi manusia saya tidak pernah mendapatkan manusia ketika meninggal dunia ada orang ketika meninggal dunia orang paling banyak yang ikut Asia melayat kejualan Ibnu Demia saya belum bercerita sampai semua kota satu kota semuanya tutup aktivitas mati semua itu pasar tutup wanita sampai gak masa semuanya keluar untuk mengiringi jenazah Ibnu Demia sampai akhirnya kalau kata tersebutnya sama beliau itu sampai jenazah beliau itu dari rumahnya modal kekuburan itu sampai hampir satu satu siang kenapa? karena jenazahnya gak bisa jalan saking banyaknya orang yang ingin jenazah itu walaupun apa meninggalnya di penjara kalau kita dapatkan itu orang ini kata beliau itu dan ketika dihitung diperkirakan itu orang yang ingin jenazah itu sampai diperkirakan sampai ibu Gathir luar kenapa? musuh Islam itu benci akhirnya apa? jadi itu kerjaan siapa? kerjaan orang orang orientalis itu ketika membaca kitabnya Ibnu Demia ini luar biasa ini ini kalau kitab ini dibaca sama kaum muslimin pasti jaya mereka itu maka caranya bagaimana? caranya itu kan ketika perang salib nanti perang-perang terakhir itu Islam kan kalah maka bahwa kitabnya Ibnu Demia diambil sama mereka dibawa ke negeri barat diterjemahkan dengan bahasa Inggris mereka kaji akhirnya bahwa teknologi mereka canggih terus apa mereka itu bikinnya? mereka membuat shubhat di kaum muslimin Ibnu Demia itu bahaya kitabnya itu ini wahabi ini sesat jangan dibaca akhirnya apa? kaum muslimin takut membaca kitabnya Ibnu Demia dipelajari di Eropa kenapa? sampai cerita itu yang ngumpulkan itu Abdul Qasim yang ngumpulkan itu sampai dia cerita itu ceritanya apa? saya untuk mendapatkan manuskripnya Ibnu Demia itu saya itu keliling Eropa kenapa? karena di negeri Islam itu sedikit sekali itu manuskripnya tulisan tangan beli itu saya sampai keliling Eropa saya sampai dapatkan di beberapa perpustakaan besar Inggris dan yang lainnya itu itu ada manuskripnya Ibnu Demia itu besar-besar itu sampai saya itu ingin beli mau berapapun sampai pemerintah Saudi itu kan membeli biaya itu mau biaya berapapun beli karena Ibnu Demia itu ilmunya luar biasa tapi mereka gak mau kenapa? karena mereka faham orang Eropa itu faham mereka itu gak seperti orang Tatar orang Tatar masuk ke negeri Islam dibakar semua kita orang Eropa gak kenapa? itu itu kalau dikuasai maka mereka peradaban mereka akan maju akhirnya bahwa kitab-kitab ulama Islam yang dipelajari sama mereka diterjemahkan dengan bahasa Inggris mereka baca akhirnya sama beliau difotokopi sama beliau difotokopi dikumpulkan kemudian ditulis ulang dan yang lainnya sampai akhirnya menjadi kitab majmur fatawa untuk mendapatkan majmur fatawa itu keliling ke Eropa untuk mencari manuskrip juga sebarang kenapa? karena kitabnya beli itu ada di Eropa dan itu yang paling dicari sama orang-orang Eropa itu kitabnya Ibn Uthimiyah itu sama Ibn Uthimiyah itu tapi caranya apa? supaya orang muslim itu lemah imannya lemah agamanya mereka itu ilmunya lemah mereka dijauhkan dari dua ulama ini dari Ibn Uthimiyah dari Ibn Uthimiyah kalau itu ulama Islam mengkaji dua kitab ini kenapa? dua kitab ini pembuka semua ilmu ilmu dunia dan agama itu semuanya ada maka mereka akan jaya mereka akan jaya dan semuanya dibahas sama Ibn Uthimiyah dan bantan beliau luar biasa itu maka itu akhirnya bahwa zaman sekarang itu orang muslimnya takut membaca kitabnya Ibn Uthimiyah kenapa? Ibn Uthimiyah itu sesat dan yang lainnya itu akhirnya apa? mereka lemah sedangkan Ibn Uthimiyah pendapatnya beliau sering dipanggil sama orang-orang Eropa sampai akhirnya apa? orang Eropa sekarang maju berada di depan mereka yang sama di sini sebenarnya saya tadi mau cerita tentang sedikit masalah Tatar tapi maju tidak cukup silahkan nanti kalau dibaca baca karena Ibn Uthim ketika menulis kitab sejarah itu saya belum mengatakan saya ketika sampai di tahun ketika Tatar masuk itu sampai saya itu ragu kenapa? saya tidak akan mengulang tidak akan mengingat kejadian yang dahsyat itu maka ketika menulis kitab itu sampai saya itu rencananya mau tak tinggal itu sejarahnya tahun sekian sampai sekian ada kejadian yang saling mengerikan dalam Islam itu sejarah kelam dalam Islam itu yaitu Tatar masuk itu sampai saya itu melewati sampai saya ragu itu mau saya tulis atau tidak kenapa? memori masa itu saya tidak akan mengingat Ibn Uthim saya mengatakan saya tidak akan mengingat memori yang menakutkan itu tapi setelah saya istihoro kemudian saya pikir panjang maka terpaksa harus saya tulis walaupun saya tidak mau mengingat kejadian itu akhirnya boleh tulis sejarahnya Tatar itu dalam kitab imamnya Ibn Uthim Imam Qasir juga menyebutkan dan berujud Allah mengerikan Tatar tapi waktunya tidak cukup nanti Insya Allah kapan-kapan kita sejarahnya itu kita pelajari karena baca sejarah itu penting kalau kita itu tidak baca sejarah kita tidak akan tahu tentang kehebatan ulama zaman da'uri kita akan tahu ketika kita itu bersama mereka dengan cara baca sejarahnya mereka ya sampai disini saya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk salurkan donasi anda untuk pondok pesantren yang tahu salam ke nomor rekening ini syukuran jajakumullahu khairan terima kasih terima kasih terima kasih